Mutasi jabatan kembali terjadi di lingkup Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran di jajaran korps Bayangkara. Tercatat 704 perwira menengah maupun tinggi berganti jabatan hingga memasuki masa pensiun. Keputusan mutasi dan promosi termaktub dalam surat telegram Kapolri nomor 2774, 2775, 2776, dan 2777, garis miring 12, garis miring KEP, titik tertahun 2022, resmi diterbitkan pada 23 Desember 2022, dan ditanda tangani oleh ASSDM Polri, Irjen Polisi Wahyu Widada. Untuk di wilayah hukum Polda Lampung, mutasi perwira, diantaranya Brikjen Subianto sebagai waka Polda Lampung, dimutasi sebagai pati Polda Lampung dalam rangka pensiun. Posisinya akan ditempati oleh Brikjen Umar Effendi, sebelumnya menjabat Dirkam Nek Baintelkampolri. Kemudian Kombes Polisi Endang Widowati, Karo SDM Polda Lampung, dimutasikan sebagai pamen Polda Lampung dalam rangka pensiun. Digantikan oleh Kombes Pol Riyadi Nugroho, yang sebelumnya menjabat sebagai Karo SDM Polda Sulawesi Utara. Kombes Pol Wahyuni Mariati, Kabit Keopolda Kepulauan Riau, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabit Keopolda Lampung, menggantikan Kombes Pol Widada, yang diangkat jabatan baru menjadi Kabit Keopolda Nusa Tenggara Timur. AKBP Retno Prihawati, Kabagdal Pers RO SDM Polda Lampung, diangkat jabatan baru atas Sepol SLO Divhub Interpolri. Wakapolresta Bandar Lampung AKBP Ganda MH Saragi, kini diangkat jabatan baru sebagai penata kebijakan Polri. Lalu ada Kombes Polisi Sri Winugroho, KA SPN Polda Lampung, dimutasikan sebagai pamen Yanma Polri, dalam rangka evaluasi jabatan, dan bakal digantikan oleh Kombes Pol Franky Yusandi, sebelumnya menjabat Kabit Seum Pusjara Polri. Direktur Ditres Krimsus Polda Lampung, dijabat oleh Kombes Pol Arif Rahman Navarin, kini diangkat jabatan baru Auditor Kepolisian Madya TK3, Itwasda Polda Jawa Barat, dan bakal digantikan oleh AKBP Doni Arif Pramtomo, sebelumnya Wadirek Krimsus Polda Metro Jaya. Kombes Pol Arif Supriyono, Ditres Narkoba Polda Lampung, diangkat jabatan baru sebagai Kapolresta Sleman Polda, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan akan digantikan oleh AKBP Erlin Tangjaya, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolrest Metro Jakarta Utara. AKBP Hujra Somena, Kapolrest Tulang Bawang, diangkat jabatan baru sebagai Wakapolresta Serang Kota Polda, Banten, digantikan dengan AKBP Jibrayl Bataawi, sebelumnya ditugaskan Kasub Ditiga, Ditres Krimum Polda, Sulawesi Utara. AKBP Sunhot Spe Silalahi, Kapolrest Tulang Bawang Barat, diangkat jabatan baru sebagai Wakadires Krimum Polda, Riau, digantikan AKBP Ndaru Istimawan, yang sebelumnya menjabat sebagai Danden Gegana Satprimo Polda, Banten, akan diposisikan di jabatan tersebut. Lalu ada AKBP Zaki Alkazar Nasution, Kapolrest Lampung Timur, diangkat jabatan baru, sebagai Kasub Dit Sispimen, Bing Pesos Sen Spim Lemdiklat Polri, dan digantikan oleh AKBP Muhammad Rizal Muhtar, yang sebelumnya Kasub Dit 4, Dit Intel Kampolda Lampung. AKBP Yuni Iswandari Yuyun, Kapolrest Metro, diangkat sebagai Kasub Bak Jakermdak Diklat Bangjadiklat Rojian Setara, SSDM Polri, dan digantikan AKBP Heri Sulistio Nugroho, Kanit 1, Subdit Sumber Daya Mineral dan Perhubungan Dit Ekonomi Baintel Kampoldri. AKBP Alsyahendra, Kasub Dit Gakum Dit Lantas Polda Lampung, dimutasikan sebagai Kapolres Pesisir Barat. Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandera Arsyad, mengatakan telegram Kapolri, tentang adanya mutasi perwira yang ada di Polda Lampung, tentunya suatu penyegaran dan juga promosi. Adanya foto dari telegram Kapolri, tentang adanya mutasi dari pada perwira yang ada di Polda Lampung, tentunya ini merupakan suatu penyegaran dan juga promosi. Ya itu yang saya akan sampaikan secara detilnya, nanti kita akan lihat siapa-siapa lagi. Tapi intinya merupakan suatu tour of area, tour of duty, dan juga tour promosi. Sekali lagi untuk penyegaran organisasi di Kepolisian daerah luar.